Intro Selamat pagi Pemirsa, pemberantasan korupsi di tanah air mengalami ujian yang tidak habis-habisnya Selain karena kecanggihan praktik rasuah atau korupsi dan regenerasi koruptornya Kali ini yang lebih miris, yang lebih menyedihkan dan memukul telak perang melawan korupsi adalah Dugaan berbagai praktik lancung di internal komisi pemberantasan korupsi Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Senin 3 Juli 2023 Dengan tema Sapu Kotor Basmi Koruptor bersama saya Leonat Samusir Anda semua para pemirsa bisa ikut nyatakan pendapat Anda juga nanti Dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Edaksi Media Group, Abdul Kohar Mas Kohar selamat pagi Selamat pagi Sehat-sehat mas? Sehat alhamdulillah Kita akan bicarakan soal sapu ya? Ya Bukan sapu yang sesungguhnya, sapu untuk membersihkan koruptor Kita ke editorial Mami Usa dan Mas Kohar Sapu Kotor Basmi Koruptor Ini kenapa ini editorial membahas ini pagi ini Mas Kohar? Ya, bertubi-tubi lembaga KPK Itu dihantam kasus-kasus yang konteksnya adalah internal Oke Nah setelah kemarin itu masa perpanjangan komisioner Satu tahun yang oleh KPK digajar itu diberikan gajaran tambahan periodisasi Diputuskan MK ya? Diputuskan MK itu menuai kontroversi Nah sekarang yang terbaru adalah juga ada upeti Permintaan uang terhadap para tahanan KPK Oh oke Pengli itu ya? Pengli Nah ketika dia mendapatkan sejumlah uang maka tahanan itu memperoleh rupa-rupa fasilitas Oh Apakah itu boleh, katakanlah boleh membawa HP Yang sebenarnya tidak boleh ya? Betul, yang sebenarnya tidak boleh Apapun yang tidak boleh asal dia membayar, akhirnya boleh Asal ada uang? Asal ada uang Dan itu ada terjadi di rutan KPK? Di rutan KPK Rutan KPK yang di gedung KPK ya? Betul, ya rutan KPK kan ada di gedung KPK juga Ada di Guntur juga kan Oke Dititipkan di Guntur Ini di ruka terjadi di gedung KPKnya? Iya di kalangan internal KPK termasuk di situ Oke Nah artinya apa? Ini ada pembusukan dari dalam Ada perkara di dalam Sudah kepercayaan masyarakat mulai turun Runtuh terus dan belum kembali seperti sedia kalah Ini mulai muncul perkara-perkara dari dalam Yang mestinya tidak terjadi Belum lagi hal-hal etis ya Yang dilakukan oleh para pimpinan KPK Pertanyaannya adalah apakah kemudian benar-benar Hanya dengan katakanlah Mengamputasi Sebagian saja itu bisa kemudian menjadi bersih Atau memang sapunya harus diganti Atau memang sapunya bisa dicelupkan begitu ke larutan pembersih Benar-benar bersih sekali Kita akan bahas itu Mas Kuala dan memiliki nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Senin 3 Juli 2023 Sapu kotor, basmi koruptor Sapu kotor, basmi koruptor Pemberantasan korupsi di tanah air mengalami ujian yang tak habis-habisnya Selain karena kecanggihan praktik rasuah dan regenerasi koruptornya Kali ini yang lebih miris lagi dan memukul telak perang melawan korupsi adalah Dugaan berbagai praktik lancung di Komisi Pemberantasan Korupsi Ibarat membersihkan lantai Maka sapunya pun harus bersih Jika sapunya kotor Maka lantainya pun tidak akan bersih Bahkan lantai bisa jadi makin coreng-moreng Analogi seperti itu bisa menggambarkan kondisi KPK saat ini Berbagai pelanggaran etika menderah Sejumlah dugaan praktik kotor marah di lembaga yang pernah menyabat nomor wahid tingkat kepercayaan publik di negeri ini Praktik kotor itu diantaranya dugaan kebocoran dokumen kasus korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tindakan asusilat terhadap istri tahanan KPK Dan pungutan liar sebesar 4 miliar rupiah di rumah tahanan lembaga tersebut Alhasil kondisi KPK jatuh pada titik nadir Kondisi ini diperparah dengan sikap Dewan Pengawas KPK yang bersikap lembek terhadap berbagai praktik yang menjijikan tersebut Sikap lembek yang terkesan kompromis itu terbukti dalam kasus dugaan kebocoran dokumen korupsi di Kementerian ESDM Dalam kasus itu diduga Ketua KPK Firly Bahuri membocorkan hasil penyelidikan kasus korupsi kepada PLH Dirjen Minerba M Idris Froyoto Sihid Namun berdasarkan hasil pemeriksaan Dewas KPK tidak menemukan bukti orang nomor satu di lembaga anti rasuah itu Membocorkan hasil penyelidikan yang berstatus rahasia negara tersebut Dewas melakukan pemeriksaan setelah mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro Dan 16 pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku KPK yang diduga dilakukan Firly Bahuri Padahal Polda Metro Jaya sudah menemukan indikasi tindak pidana dalam kasus kebocoran dokumen tersebut Sebelumnya sederet dugaan pelanggaran etika Firly Bahuri lolos dari sanksi dewas Di antaranya tidak lulusnya penyidik senior novel Baswedan dan 74 pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan dan pemberhentian Endar Priantoro Dari sekian dugaan pelanggaran etika, dewas hanya memutus satu pelanggaran etika kepada Firly Bahuri Itu pun sanksi yang diberikan hanya teguran tertulis dalam kasus penggunaan helikopter mewah Pada 2021-2022 pencurian menimbulkan kerugian negara senilai 550 juta rupiah Fakta-fakta yang memilukan itu membuat kita kehilangan harapan kepada KPK Untuk menjaga murwah di akhir masa jabatannya dan membuat legasi besar pemberantasan korupsi di Republik ini Belum lagi perpanjangan masa jabatan KPK untuk setahun ke depan Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi bernuansa politis Aroma politis perpanjangan masa jabatan pimpinan lembaga itu dikaitkan dengan bolak-balik gelar perkara kasus Formula E Yang tak jelas juntrungannya, yang disebut-sebut melibatkan Anies Baswedan Mantan Gubernur DKI itu kini menjadi bakal calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan KPK harus diselamatkan Kini tingkat kepercayaan publik kepada lembaga ini menurut survei indikator politik pada Juni lalu Menunjukkan angka 75,6 persen di bawah Kejaksaan Agung dan Polri Tingkat kepercayaan publik ke KPK belum pulih sejak 2020 Padahal tahun-tahun sebelumnya hingga 2019 Tingkat kepercayaan publik selalu menembus di atas 80 persen Presiden Jokowi Dodo bisa mengeluarkan peraturan perundang-undangan atau PERPU Untuk menguatkan lembaga yang berwenang membasmi penggarung uang negara itu Jika Jokowi Dodo tidak mengambil langkah tersebut publik bisa menduga kondisi memalukan Di tubuh lembaga itu bagian dari upaya sistematis pelemahan Sejak pemerintah merevisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK Perang melawan koruptor masih panjang Perang yang memerlukan sapu yang bersih Zero politisasi dan sang pengampu harus berani bertindak luar biasa Karena pencolengan uang negara adalah kejahatan luar biasa Extra ordinary crime Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami Media Indonesia.com hadir dengan opini cerdas dan kredibel Mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com Dan temukan pandangan berbeda Karena fakta bisa sama Sudut pandang boleh beda Media Indonesia.com Views and News Terima kasih misalnya masih bersama kami di editorial media Indonesia Mas Kolar kalau kita melihat sebetulnya kan KPK Ketika saya ingat mulai dibentuk ya Dan sampai sekian tahun yang lalu Itu sebetulnya mengambil hati rakyat Indonesia Itu bahkan mengalahkan tingkat kepercayaan Dibandingkan lembaga penegak hukum yang lain Tapi kan waktu-waktu belakangan kelihatannya itu menurun Kalau pertanyaannya begini Mas Kolar Apakah memang institusinya Institusi KPK dengan sistem di dalamnya yang memang menurun kinerjanya Atau memang saat ini adalah pengurus-pengurusnya Kalau di dalam perusahaan Atau oknum-oknum pimpinan atau di level apapun Yang kemudian harus diperbaiki kinerjanya Supaya kepercayaan kita juga meningkat Ya kan oknum bisa berganti Orang bisa berganti Periodisasi bisa berlanjut Bisa berganti bisa masuk lagi ya Tetapi sistem itu harus dibangun dengan model yang memang sudah sangat ketat Dan itulah yang dilakukan di KPK Sistemnya dibuat sedemikian rupa Sehingga para komisionerka Para penyidik, para direktur Bahkan karyawan di KPK disitu Itu harus punya budaya kultur anti korupsi yang sangat kuat Karena dia adalah sapu Sapu yang mengharuskan bersih Menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang bersih Akan menyebabkan lantai itu menjadi bersih Persoalannya ketika lambat laun Sapu itu sendiri kotor Maka ya harus dibersihkan Apa itu? Mulai ketika 2019 ketika revisi undang-undang KPK Nah disitu KPK punya hak yang kemudian mulai turun Yang kewenangan yang mulai berkurang Ada banyak kontroversi tapi sebelum kita lanjutkan Mas Kuhar dan pemirsa kita akan bertanya dulu kembali Saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon Dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta Ibu Igusti Ayu Ketut Rahmi Handayani Ibu Ayu selamat pagi Selamat pagi Mas Samosir Oke Salam kemudian Waalaikumsalam Terima kasih ini sudah diberikan waktu Prof Ayu Kalau kita lihat KPK sebetulnya Selama sekian lama itu tingkat kepercayanya Mengalahkan lembaga pendegak hukum yang lain Tapi beberapa waktu belakangan banyak masyarakat yang menilai kok kelihatannya makin turun Kalau Anda lihat sebetulnya yang salah adalah institusinya Sistem yang ada di KPKnya Atau memang orang-orang yang sekarang sedang dipercaya untuk memimpin KPK itu Prof Ayu Ya baik Terima kasih Selamat pagi Mas Samosir ya Di sini pukul 00.45 Baik Kalau saya melihat sebetulnya Lembaga KPK ini kan Sebagai gerbang pengawalnya yang Seperti tadi disampaikan bahwa Masyarakat menaruh harapan besar terhadap Lembaga ini Untuk senantiasa Sebagai wujud tombak Pengawalan anti korupsi di Indonesia Nah Saya melihat dari konsep hukum administrasi negara KPK sebagai penegak hukum Mestinya optimal ya Barangkali kalau saya melihat disini Lebih pada terkait persoalan integritas Integritas pegawai KPK sendiri ya Nah Tentu ini Menjadi Hal yang urgent ya Manakala Perlu sinergi Perlu integritas Dari Utamanya Pimpinan KPK sendiri Kemudian Dewan Pengawas Dan juga tentunya Pegawai KPK Dan ini Tentu pimpinan Bu Ayu Berarti sebenarnya Ini masalahnya kelihatannya ada di orangnya ya Karena Saya terus serang tadinya yang termasuk berharap Ketika KPK ditambahkan Dewan Pengawas Harusnya komisioner dan semua pegawai yang lain Bisa bekerja dengan lebih baik lagi Karena ada yang membantu pengawasi Ternyata masih belum berhasil Bu Bagaimana Ibu? Ya betul sekali Jadi Tentu ujung tombaknya adalah Pimpinan dan Dewan Pengawas Dewan Pengawas Dituntut Memiliki Keberanian Pimpinan Menjadi tauladan Menjadi contoh yang baik Dan Dewan Pengawas Tentu Diharapkan juga Memberikan Apa Memberikan tauladan ya Dan Harus berani tegas Dalam hal Kode etik Kemudian Menjaga marwah Wibawa KPK itu sendiri Dan tentunya Kalau kita Melihat dari Konsep Hukum administrasi negara Sudah jelas sekali Bahwa Sebetulnya Tentu Di antara Tiga unsur utama ini Pimpinan Dewan Pengawas Dan juga pegawai Dituntut Saling mewasiati Terkait Dengan Apa Praktik-praktik Penyelenggaraan negara yang baik Khususnya Kepatuhan Terhadap asas-asas umum Pemerintahan yang baik Yang telah Jelas Segas diatur Dalam Undang-undang Penyelenggaraan negara Yang bersih dari korupsi Kolusi dan Lipotisme Juga undang-undang Administrasi Pemerintah Bu Ayu ini pertanyaan terakhir saya Kalau sapu kotor Itu bisa dibersihkan Dicuci Sapunya tidak perlu diganti Atau memang sapunya Memang harus diganti Bu Supaya benar-benar Bisa bersih Ya Barangkali Saya lebih pada Oknum ya Artinya Tadi Kita punya Apa Sudah punya tools ya Hukum administrasi negara Bisa Berjalan dengan baik Tentunya ya Oleh karena itu Tentu Saya berharap Dan Insya Allah Masih bisa Diperbaiki ya Dan Tentu Tools itu harus digunakan Dengan Dengan Baik Begitu Karena Baik Dalam Dalam Apa Penegakan Atau Bekerjanya hukum Itu Tiga faktor Harus terpenuhi ya Struktur Substansi Dan Culture Itu sendiri Ya Kita harap Benar Bisa terjadi Seperti yang Prof Ayu katakan Tapi kalau memang Ternyata Tidak bisa bersih juga Jangan-jangan Sapunya harus beli baru ya Untuk saat ini Terima kasih Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta Prof Igusti Ayu Ketut Rahmi Handayani Yang sudah Mencerahkan kami Dari Inggris Terima kasih Prof Ayu Selamat pagi Mas Kau harus singkat saja Kalau melihat Tendensinya Kecenderungannya Sapunya masih bisa dibersihkan Atau Sapu harus beli baru Ada Ada Salah satu solusi Yang diberikan oleh Mantan Komisioner KPK Saat situ Orang Yaitu apa Presiden harus mengeluarkan Perpu Untuk Untuk memberikan Guidance Kepada para pimpinan KPK Ini untuk menjalankan Pembersihan Dari dalam Perpu ini Mengembalikan Meruah KPK Tapi juga sekaligus Memberikan Kewenangan Kepada KPK Untuk Menegakkan Menegakkan Hukum Seadil-adilnya Sebenar-benarnya Supaya tidak ada Pembusukan dari dalam Sistem juga harus Diperbaiki Mengapa Sampai terjadi Misalnya Pembocoran rahasia negara Ada apa ini Oleh pimpinan KPK lagi Yang diduga Yang diduga Dilakukan pimpinan KPK Meskipun kemudian oleh Dewan Pengawas Tidak di Tidak di Tidak ada pelanggaran etika Hukum Karena dinilai Tidak ada pelanggaran etika Nah Kenapa bisa bocor Kenapa bisa terjadi itu Lalu kenapa kasus itu Dihentikan Ini kan Sebuah Simpul-simpul yang harus Diurai Oleh berbagai kalangan Untuk melihat Kalau selamanya ini Tidak dibuka Kepada publik Publik akan terus Bercuriga Dan tingkat kepercayaan Terhadap KPK Akan semakin tergerus Pertanyaannya adalah Kalau nanti Misalnya Perpu itu dikeluarkan Apakah itu akan bisa Menyelesaikan masalah Apakah jangan-jangan Nanti dianggap Wah ini Mengintervensi penegakan hukum Tapi kita harus Jadah dahulu Mas Kohar Dan bisa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia Kembali selesai Headline News Pukul 7 Waktu Indonesia Barat Terima kasih Masih bersama kami Di Editorial Media Indonesia Dan sekarang Waktunya kita Mas Kohar Untuk mendengarkan juga Pendapat dari Pemirsa Metro TV Saat ini kita sudah Terhubung dengan Pemirsa Metro TV Di Bali Ada Ibu Ipung Ibu Ipung selamat pagi Pagi Bang Leo Pagi Bang Kohar Pagi Selamat pagi Ibu Ipung Bagaimana Bu Pendapat Ibu Saya prihatin Saya prihatin Bang Ya Negeri ini 10 tahun kemarin ini Banyak kali yang Terkontaminasi Tercemat Dengan hal-hal yang buruk Salah satunya KPK Yang tadinya Saya sangat mengharap KPK melebihi Dari pekerjaan Dari Kejaksaan Agung Dan kepolisian Tapi ternyata Kalau saya bilang Dia nyuntep terlalu jauh Ini Bang Kebawah Terlalu jauh Semenjak Semenjak adanya Ritisi Undang-Undang KPK Itu satu Adanya kebiri atas Kebenangan KPK Yang dihilang Yang dikurangi Terus Dibentuknya Dewas Dewas itu juga Saya pertanyakan juga Dari awal Secara batin ya Sebagai masyarakat Loh kok orang-orang dewas Seperti ini ya Kecuali Bapak Di frontier kemarin Nah Terus sekarang saya Saya melihat Adanya pemilih Di depan Di rumahnya dia sendiri Kita mau percaya Apalagi Dan pertanyaan saya Sama Bapak Presiden Ya apakah Mohon maaf Bapak Bukan saya menuduh ya Jangan-jangan ada Bayi Desain Yang sengaja dibuat Apalagi pada Pada saat adanya Uji materi Tertama KPK Yang dikabungkan oleh NK Nah NK Itu juga udah rusak Nah ini juga rusak Oke Sekarang kita mau percaya Pak saya setuju Bapak Presiden Tapi tolong Saku bersini Diganti semuanya Makasih Bang Mas Pagi Baik Terima kasih Ibu Ipung Di Bali untuk pendapat Ibu Selamat pagi Di belakang Ibu Ipung Ada Ibu Ong Mehwa Di kawasan Penjatan Jakarta Ibu Ong selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Selamat pagi Mas Pohar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Ibu Ong Iya Sapu kotor Bang Leo Iya Sapu kotor mau dicuci Pakai rinsok Atau mau diganti Beli baru Beli baru Jadi institusinya Baru dong Bang Iya Lambat dan rasuah Yang bisa banggarkan Iya Memberantas korupsi Ternyata itu tidak Memuaskan Ternyata di dalamnya Ternyata di dalamnya sudah Penuh dengan korupsi Oke Korupsi di mana-mana Bang Tidak di lembaga KPK saja Iya Sampai Dewas menemukan Ada penghutan liar Di dalam rutan Oh begitu kah? Apakah sama dengan rutan Lembaga pemasyarakatan Yang lain ya? Iya Nah ini Satu hal lagi Ketua KPK Membocorkan rahasia negara Dengan formula E Untuk bolak-balik Ini adalah politik Karena menjelang Pilpres 2024 Ibu Ong melihat KPK Sudah mulai ikut politik Begitu Bu Ikut berpolitik Ya mudah-mudahan Begitu Bang Leo Saya tidak menuduh Ya Tetapi Yang kita nyatakan Di dalam tubuh KPK sendiri Barang bukti Bisa diambil Dijual Karyawan Juga melakukan selingkuh Ini lembaga yang Kita banggakan Bang Leo Kok terjadi Kasus seperti ini Menerima gratifikasi Oke Kurang apa Bang Leo Kalau menurut Ibu Ong Sapu kotornya ini Masih bisa tetap dipakai Kita bersihkan saja Atau memang Sapunya ya Terpaksa harus diganti Karena mungkin Setelah dibersihkan Tidak bersih juga Bagaimana Bang? Ya No tidak Harus diganti Nanti kalau tidak Diganti Akan balik lagi Penyakit lama Mengulang Oke Ya tentunya Bapak Presiden juga harus Membentuk Baik Apa tim itu Untuk Supaya KPK ini Kembali Marwahnya Oke Supaya masyarakat Bisa percaya Yang kita hormati Adalah KPK itu Pemberantah korupsi Eh justru Malah kotor Bang Malah korupsi Oke Kalau dengan Dewasnya itu Kan ngeri Bang Leo Kita Semoga KPK juga Bagus Kinerjanya Oke Ya Jadi kembali Marwah ini Masyarakat percaya Pada Kepanung KPK Amin Terima kasih Ibu Ong Meihwa Di kawasan Penjaten Jakarta Selatan Untuk pendapat Ibu Selamat pagi Di belakang Ibu Ong Ada Pak Henry Di Palu Sulawesi Tengah Pak Henry selamat pagi Selamat pagi Salam sehat Selamat pagi Pak Henry Bagaimana Pak pendapat Anda Pak Sapu kotor Di lembaga anti koruptor Ini sebenarnya Bagaimana Pak Saya paling Bagusnya ini KPK ini Dibubarkan saja Dibentuk kembali KPK yang bersih KPK dibubarkan Waduh Sebab dari dulunya Ini biaya operasionalnya Itu lebih tinggi Daripada penangkapan Penangkapan korupsi Bahkan di dalam Kubunya KPK sendiri saja Banyak tikus-tikus Yang berkelihatan Korupsi di dalam itu Memanfaatkan Situasi dan kondisi Yang tidak bisa Dideteksi oleh masyarakat Jadi susah Jadi kalau presiden Terus yang mau Diturun tangan Apa semua Untuk apa ini Dibentuk Menurut Pak Henry KPK dibubarkan Maksudnya dibubarkan Dibentuk lagi kan Bukan dibubarkan Dihilangkan sama sekali Bukan kan Ya Diganti lah Bagi Diganti orangnya Orang-orangnya yang Paling bagus Pak Ahok Yang ngawasi itu KPK itu Ya Supaya perang terus Dan korupsi Setiap hari itu Itu ada manfaatnya kok itu Kalau Ahok itu Yang ngawasi semua Keteteran semua Yang korupsi Tapi Pak Henry Kalau menurut Anda Apa sih ukuran Seorang Komisioner Ataupun Pengurus-pengurus KPK Yang Anda bisa percaya Sebagai masyarakat Pak Tidak Saya Yang namanya begini Yang namanya Pembentukan Apa segala macam Pelayanan masyarakat Itu Itu syarat korupsi Itu saya tidak percaya Dari dulu itu Baik Kepulisan Kejaksaan Apa Kurang percaya Saya itu Baik Sebab sudah terbukti Semua kan Bahwa semua Pelayanan masyarakat Penegakan hukum itu Tidak ada yang Betul-betul serius Baik Bisa dipolitisir Bisa kerjasama dengan Pelaku korupsi Apa semua Jadi memang susah Negara kita ini Memang sejak merdeka lalu Sudah korupsi Paling banyak Di Indonesia ini Jadi susah kita Mau bangun Indonesia ini Bisa ambruk loh Indonesia ini Kalau korupsi terus ini Oke Kita harus terus berharap Tapi Tapi terima kasih Untuk pendapat Anda Pagi ini Pak Henry Di Palu Selawesi Tengah Selamat pagi Pak Henry Tiga pemirsa kita Mas Kohar Keliatannya sudah jadi Semakin pesimis Tentang Penegakan Pemberantasan korupsi Di KPK Tadi Ibu Ipung Di Bali Saya catat Mengganti sapu kotor Usulannya ya Mas Kohar ya Ibu Ong juga Minta diganti sapu kotor Pak Henry malah Mengatakan KPK Dibubarkan saja Lalu dibentuk ulang Bagaimana nih Mas Kohar? Ya kan kita melihat Situasi terakhir ini Kan menunjukkan hal itu Beberapa indikator Mengarah ke situ Memang Mengarah ke Bagaimana Pemberantasan korupsi itu Bukan saja jalan di tempat Tetapi sudah malah dipukur Mundur ke belakang Malah mundur ya? Malah mundur Nah satu Itu indikasi Ada main mata Indikasi main mata Di sini yang Sering dikritisi oleh Para Aktivis Anti korupsi Ialah ketika Hukum dijadikan Sebagai alat politik Oleh kekuasaan Nah ketika KPK Dikritisi Sebagai Apa Lembaga yang Ternyata tidak steril Terhadap pesanan politik Nah ini Ini yang Yang harus dibuktikan Memang Tetapi Setidak-tidaknya Apa yang disampaikan oleh Aktivis Anti korupsi Itu harus menjadi Perhatian yang luar biasa Dua Kita melihat Sekarang ini Indeks persepsi korupsi kita Anjlok 2021 38 2022 Itu 34 Skornya Artinya Skor dari 0 Sampai 100 Kalau Pelajaran Itu ya sudah jelas Tidak lulus Nah padahal Rata-rata skor indeks persepsi korupsi Dunia Ini rata-rata dunia Itu 43 skornya Indonesia Itu skor indeks persepsi korupsi Paling tinggi Itu di 2019 Itu 40 Bahkan cita-citanya Cita-cita KPK sendiri ini Di 2024 Itu skornya menjadi 45 Nah sekarang 34 ke 45 Tinggal satu tahun lagi Itu Itu Sementara Tinggal satu tahun lagi Sekarang diderah persoalan yang sangat-sangat serius Yaitu apa? Ada korupsi di dalam Dugaan korupsi di dalam Ada perbuatan Yang Ilegal di dalam Ya Seperti Dugaan pelecehan seksual Dugaan pembocoran rahasia negara Ada beberapa Hal yang terkait dengan Keinginan untuk menambah Masa perpanjangan Jabatan Jabatan Ini semua kan Menunjukkan bahwa Bukan mengendalikan Apa yang sering disebut Power tense to corrupt Tetapi sedang memupuk justru Bagaimana kekuasaan ini Ditambah sehingga Menjadi korup Nah ini kan berbahaya Bagi sebuah institusi KPK Karena itu sebetulnya Kalau tadinya ya Kalau masa ini tidak Tidak Diperpanjang Seharusnya sudah ada Panitia seleksi Dan di akhir tahun ini Itu sudah ada Komisioner KPK yang baru Ini yang kemudian Diharapkan oleh masyarakat Kan seperti tadi Tercermin dari Beberapa Penelpon kita Yang menginginkan Diganti orangnya Kemudian Bahkan ada yang minta Dibubarkan untuk dibentuk lagi Meskipun itu Sesuatu yang Yang aneh Sesuatu yang mustahil Salah juga ya Yang sesuatu yang salah Tentu kita akan Semakin terpuruk lagi Nanti Dalam pemberantasan korupsi Tetapi paling tidak KPK harus berbenah Luar biasa Oke Karena ini sudah Bukan main-main Karena ini Rumah mereka sendiri Sapu mereka sendiri Yang kemudian Dikotori Yang sebetulnya Mengharuskan mereka itu Bekerja dalam sebuah Etika yang sangat ketat Etika yang dibangun Etika yang dibentuk Di KPK itu Sangat ketat Oke Bahkan banyak yang mengatakan KPK itu Malaikat Betul Seperti malaikat Gitu loh Jadi Mereka memang Harus orang-orang Yang memang Didesain Lembaga KPK ini Didesain Menjadi orang-orang Yang memang Tidak Tidak goyah Oleh rayuan Apapun Oleh rayuan Apapun Itulah kenapa Kemudian Etika Yang mengatur Pekerjaan mereka Sehari-hari Dibuat seketat Mungkin Kan kalau kita ingat Orang-orang di KPK Saya pernah mengalami Mas Kaur Ketemu sekian Sudah lama sih ya Sekian Puluh tahun yang lalu Itu ketika Berkenalan itu Tidak ada kartu nama itu Penyidik KPK Tidak punya Lalu Tidak memberikan juga Nomor Telepon genggamnya Begitu Karena untuk menjaga Netralitas Tapi saya tertarik Ke pernyataan Di dalam editorial Yang mengatakan Usulan untuk Membuat Perpu Perpu itu kan Pengganti undang-undang Maksudnya Mengganti undang-undang Yang mana Lalu kemudian Efektivitas dari Perpu itu Kira-kira seperti apa Mengganti undang-undang Yang sekarang ada Undang-undang KPK Undang-undang KPK Hasil revisi Yang diduga adalah Yang diduga adalah Melemahkan KPK Yang diduga Melemahkan KPK Seperti misalnya Ketika Melakukan Penangkapan Tangkap tangan Harus Seizin dulu Harus ada Proses dulu Dewan Pengawas Lalu ketika Harapannya Dewan Pengawas ini Betul-betul Bisa mengawasi Tetapi di dalam Praktek Sampai saat ini Taringnya juga Lemah Kecuali yang Rutan ini Mas kan ketemu Juga nih Pungli Di rutan Dewas juga Betul-betul Ada beberapa Titik lah Yang perlu dilakukan Tetapi Potensi Untuk terjadinya Pelemahan Dari dalam Ini sudah terjadi Kalau kemudian Perpunya Tidak dikeluarkan Atau Tidak ada Langkah lanjutan Untuk Membersihkan KPK Apakah kemudian Kita nanti Bisa beranggapan Tadi beberapa Pemirsa Sudah menduga Bahwa ini adalah Pembiaran Kita bahas Di bagian berikut Mas Kewar Dan bisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Setiap saat Berita bertabur Di ruang publik Namun hanya Media Indonesia Memberikan yang terbaik Mendalam Terpercaya Dan mudah diakses Dimana saja Dan kapan saja Media Indonesia Media Indonesia Cetak Media Indonesia .com Dan e-paper Media Indonesia Layak menjadi Referensi Anda Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Terima kasih Apakah kemudian Apakah kemudian Apakah kemudian salah Kalau kemudian ada yang berpikir Bahwa oh ini sengaja nih Ini kelihatannya memang sengaja Dibiarkan Supaya kemudian hal-hal lain Yang tadinya Tidak mudah dilakukan Karena KPK nya Benar-benar bekerja Dengan tegas Itu tidak terjadi Ya Ada semuanya Ada pesimisme Di kalangan masyarakat Terhadap Pemberantasan korupsi Mengapa? Karena Saban terjadi Perkara yang Menyangkut dengan KPK Maka dijawabnya adalah Dengan janji Janji untuk memperbaiki Janji untuk memperbaiki Tetapi faktanya IPK kita Tadi yang saya katakan Tidak membaik juga Tidak membaik Malah merosot Malah memburuk Dan tingkat merosot Merosotnya itu adalah Terburuk sepanjang reformasi Sepanjang reformasi Sejak KPK berdiri IPK kali ini Adalah tingkat Kemerosotnya Paling buruk Ketika itu Dijawab dengan janji Tidak dengan tindakan Maka Ada kekhawatiran Bakal memburuk lagi Bukannya membaik Tetapi justru akan memburuk Dan Seiring dengan itu Nasib pemberantasan korupsi Boleh jadi Ya akan terkapar nantinya Nasib pemberantasan korupsi Yang diharapkan Bisa Menjadi Apa Menjadi Icon ya Pemerintahan saat ini Maka Ya Oleh masyarakat Dikatakan Ah Hanya janji-janji Hanya Bahkan yang terjadi adalah Pembiaran Mengulur-ngulur waktu Sepertinya Kan begitu Supaya masyarakat lupa Supaya masyarakat lupa Dan seterusnya Kenapa Karena memang KPK ini kan Sudah didesain Untuk menjadi Lembaga Yang ekstra Karena yang ditangani itu Adalah Extraordinary Extraordinary itu Perkara yang luar biasa Nah perkara yang luar biasa Kita saat ini Itu masih terjadi Masih sangat Masih sangat terjadi Dimana-mana Di berbagai level Dan Tingkat keparahannya Tingkat kedalaman Korupsinya Sekarang juga semakin Dalam Semakin parah Nah Untuk Menangani itu Dibutuhkan Sebuah lembaga Yang punya Kewenangan ekstra Nah itu yang kemarin Lepas Setelah Ada Revisi undang-undang KPK Nah ketika itu Lepas Makanya dibutuhkan Sekarang apa? Penguatan Caranya bagaimana? Ya dengan Perpu Karena itu lebih cepat Isi perpunya itu Kira-kira apa itu Mas Kuar yang Mengembalikan Sejumlah kewenangan Yang sempat diperiteli Satu Dan Yang kedua Menggaransi Bahwa KPK Yang berjalan sekarang Adalah KPK Yang memang betul-betul Bersih KPK yang Bebas Independent Mengembalikan Ada dua Faktor Yaitu satu Kekuatan Kewenangan Dan Yang kedua adalah Independensi Kemurnian Memerantas korupsi Betul Karena apa? Begitu independensi KPK ini mulai Goyah Maka pada titik itu Berbagai kepentingan Bisa masuk Ketika kepentingan Kepentingan itu Bisa masuk Apakah kepentingan Politik Atau Kepentingan Uang Maka pada saat itulah Perang terhadap Korupsi Kalah Kenapa? Ya buktinya Sekarang Bisa menyogok Rutan Orang yang ditahan Di rutan Di rumahnya KPK Bisa Membayar Untuk memperoleh Kemudahan-kemudahan Yang memang sebetulnya Dilarang Yang tadinya Kita kira itu Hanya terjadi Selain KPK Begitu ya Iya Kan kalau itu Sudah jadi rahasia umum Mas Kalau Di tempat-tempat lain Berbagai Investigasi Yang dilakukan Kan begitu Tapi kalau di KPK Dalam pikiran saya Minimal Wah itu tidak mungkin Tapi ternyata Sekarang terjadi juga Nah sistem itu Buktinya bobol kan Terbobol kan Bisa ditebus Begitu loh Lalu ada perkara-perkara Lain yang terkait itu Dan belum lagi Terkait dengan Intervensi-intervensi Nah perpu ini Harus menggaransi Untuk menjamin Bahwa KPK Memang betul-betul Lembaga ekstra Yang punya kewenangan Dan Independent Apa masih terpikir Oleh pemerintah Atau oleh presiden Untuk mengeluarkan Perpu Yang tujuannya Memperbaiki kinerja KPK Saat sekarang Kita Tidak ada pekan Tanpa Pertarungan politik 2024 Masih terpikir Atau tidak itu Ya Mestinya Bukan saja terpikir Bertindak Dilakukan Dilakukan Karena perkara kita ini Mulai banyak sekarang Belum lagi setelah Pandemi usai Endemi Sekarang ekonomi kita Disebut-sebut Baru Bangkit lagi Tetapi di luar sana Di dunia luar sana Sekarang sedang terpuruk Ada ancaman ya Ada ancaman yang sangat besar Eropa Amerika Sekarang sedang terpuruk Yang berakibat juga Ke Indonesia Pasti berimba Apa itu tenaga kerja Tenaga kerja kita Semakin susah Banyak orang dirumahkan Banyak terkena PHK Dan seterusnya Mencari kerja juga Semakin susah Belum lagi Perkara-perkara yang lain Penegakan hukum Maka inilah yang Membutuhkan cawe-cawe Ini membutuhkan cawe-cawe Termasuk bagaimana Pemberantasan korupsi ini Karena sudah ruang Fiskal kita itu Terbatas Dikorup pula Nah ini kan Sebuah kejahatan Yang harus Diberantas Hingga ke akar-akarnya Dan itu Butuh KPK Yang kuat Dan independen Kita tunggu Apa akan Ada tindak lanjut Setelah Apa yang kita Sampaikan ini Mas Abdul Gowar Terima kasih Sudah hadir tempat ini Selamat pagi Selamat pagi Leo Pemisah perang melawan korupsi Melawan koruptornya juga Masih panjang Perang yang memerlukan Sapu yang bersih Zero politisasi Atau tidak ada Kepentingan politik Dan sang pengampu Pemberantasan korupsi ini Harus berani Bertindak luar biasa Karena mencuri uang negara Adalah kejahatan luar biasa Yang juga harus diberantas Dengan cara yang luar biasa Saya Leonor Samusil Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Untuk pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terus jaga kesehatan Anda 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 Terima kasih.